Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ibu semua, semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini adalah jadwal mata pelajaran prakarya Baiklah, anak ibu semua, kita akan melanjutkan pertemuan Minggu keempat, KD 4.2 dengan temanya adalah Kerajinan Tekstil Kemudian kita lanjutkan lagi tujuan pembelajaran Setelah mengikuti proses pembelajaran Perserta didik diharapkan dapat Yang pertama, siswa dapat merancang pembuatan dan penyajian produk Kerajinan dan bahan serat dan testil dan kreatif dan inovatif Yang kedua, siswa dapat merancang, membuat dan menyajikan produk Kerajinan dari bahan serat dan inovatif Sesuai dengan potensi daerah setempat Kemudian kita lanjutkan lagi anak-anak ibu semuanya Merancang produk Kerajinan terbagi tiga bahagian Yang pertama, jenis alat dan kegunaannya adalah Yang pertama, alat utama Yang kedua, alat penunjang Kemudian yang kedua, teknik dan pembuatan adalah Terbagi empat bahagian Yang pertama, teknik tenut Yang kedua, teknik pewarnaan Yang ketiga, kerajinan tekstil Yang keempat, teknik dekorasi Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, teknik penyajian Terbagi tiga bahagian Yang pertama, teknik penyajian kemasan kertas Yang kedua, teknik penyajian kemasan kayu Yang ketiga, teknik penyajian kemasan plastik Baiklah, kita lanjutkan lagi Merancang produk Kerajinan Kerajinan adalah Barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan Seperti tikar, anyaman, dan sebagainya Merancang produk Kerajinan terbagi empat bahagian Yang pertama, jenis alat dan kegunaannya A. alat utama B. alat penunjang Kemudian yang B-nya Teknik dan langkah pembuatannya Terbagi empat bahagian Yang pertama, teknik tenun Yang kedua, teknik pewarnaan Yang ketiga, teknik membuat Kerajinan testil Yang keempat, teknik dekorasi Kemudian yang C-nya teknik penyajian D-nya pembuatan rancangan produk Kerajinan Kemudian merancang produk Kerajinan Terbagi empat bahagian Yang pertama, jenis alat dan kegunaan Yang kedua, teknik dan langkah pembuatan Yang ketiga, teknik penyajian Yang keempat, pembuatan rancangan produk Kerajinan Selanjutnya, tujuan penyajian Kemasan Karya Kerajinan Terbagi empat bahagian Yang pertama, kemasan harus aman dan bermanfaat Yang kedua, kemasan melindungi produk di dalamnya Yang ketiga, kemasan dapat mendukung program pemasaran Yang keempat, kemasan meningkatkan keuntungan Pembuatan rancangan produk Kerajinan Banyak variasi Kerajinan testil yang bisa dibuat Mulai dari yang paling sederhana Sampai yang paling rumit Dan membutuhkan keterampilan khusus Berikut adalah teknik penyajian Karya Kerajinan Terbagi tiga bahagian Yang pertama, teknik penyajian kemasan kertas Yang kedua, teknik penyajian kemasan kayu Yang ketiga, teknik penyajian kemasan plastik Sekian dari ibu penyampaian materi pada hari ini Semoga anak ibu semua dapat mengerjakan lembaran kerja Dengan baik dan teliti Sehingga mendapatkan nilai yang sangat memuaskan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih